Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Pembelajaran Matematika SMP Materi Perbandingan. Bersama saya Dini Tamanaputri. Dan saya Liviana Maridza. Saya Sri F. F. Brianti. Saya Indriani. Selanjutnya kita akan memaparkan materinya. Silahkan disimak ya. Nah, sebagai pembuka saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang rasio. Nah, pengertian rasio itu sendiri merupakan sebuah bilangan yang menghubungkan dua kuantitas atau ukuran dalam situasi tertentu dan dalam sebuah hubungan pertalian. Nah, sebuah rasio dapat digunakan dalam situasi yang lain di mana jumlah relatif dari kuantitas atau ukuran sama dengan situasi pertama. Nah, atau dengan lebih sederhananya rasio itu merupakan hasil bagi dari dua pengukuran dengan ukuran yang sama. Misalnya, ada sebuah kertas, kita ingin membagi pengukuran kertas karton pertama dengan kertas karton kedua. Nah, kertas karton kedua itu didapat pengukurannya 2 meter dan kertas karton ketiga 3 meter. Jadi, rasio dari kertas karton pertama dan rasio dari kertas karton kedua itu 2 banding 3 atau 2 bagi 3. Next. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe rasio. Yang pertama itu ada rasio sebagai part to whole. Itu menunjukkan perbagian-perbagian terhadap keseluruhan. Contohnya itu, rasio jumlah murid laki-laki dari murid keseluruhan. Nah, di contoh itu diketahui jumlah murid laki-laki itu 10 dan jumlah seluruh muridnya itu 30. Jadi, rasionya itu adalah 10 banding 30. Nah, yang kedua ada rasio sebagai part to part, yaitu menunjukkan perbandingan bagian terhadap bagian yang lain. Contohnya, masih seperti kasus tadi, misalnya diketahui jumlah murid laki-laki itu 10 dan murid perempuan itu 20. Jadi, rasio antara bagian murid laki-laki dan bagian murid perempuan adalah 10 banding 20. Yang ketiga adalah rasio sebagai part, yaitu diartikan sebagai perbandingan dua kuantitas yang diukur dalam satuan berbeda. Contohnya itu, 60 km per jam, di mana kilometer itu merupakan satuan dari jarak dan jam merupakan satuan dari waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan. Perbandingan adalah istilah dalam matematika untuk membandingkan dua buah objek atau lebih. Contohnya, di sini adalah usia ayah 42 tahun, usia ibu 35 tahun, usia budi 10 tahun, dan usia ayu 6 tahun. Jika ditanya, perbandingan usia ayah dan ibu adalah 42 tahun banding 35 tahun, atau 42 dibanding 35 sama dengan 6 banding 5. Lalu, ada perbandingan usia budi dan ayu, yaitu usia budi 10 tahun, dan ayu 6 tahun. Jadi, perbandingannya adalah 10 banding 6 sama dengan 5 banding 3. Begitu juga seterusnya. Next. Perbandingan itu dibedakan menjadi dua. Ada perbandingan senilai dan tidak senilai, atau berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai adalah apabila terdapat dua kelompok data sedemikian sehingga ada korespondensi satu-satu antara kedua kelompok data tersebut dengan sifat nilai perbandingan. Setiap dua elemen atau unsur pada kelompok kiri sama dengan perbandingan dua elemen yang bersesuaian pada kelompok kanan. Maka, kedua kelompok data itu disebut perbandingan senilai. Contohnya, perbandingan umur budi dan ayahnya adalah 2 banding 5. Jika selisih umur keduanya 30, berapa umur budi dan ayahnya? Jadi, pertama kita itu tahu rumusnya, yaitu A sama dengan C per C min D dikali A min B. Atau B sama dengan D per C D, C min D dikali A min B. Maka, bisa dibuktikan umur budi sama dengan, tadi umur budi itu perbandingannya 2 dan ayahnya 5. Jadi, 2 per 5 min 2 dikali selisih umur mereka adalah 30. Jadi, 2 per 5 dikurang 2 dikali 30 sama dengan 2 per 3 dikali 30 sama dengan 20. Begitu juga untuk umur ayah. Umur ayah adalah perbandingannya 5 dan umur budi 2. Jadi, 5 dibagi 5 min 2 dikali selisihnya, yaitu 30. Jadi, 5 per 3 dikali 30, yaitu 50 tahun. Jadi, didapatlah umur budi adalah 20 tahun dan umur ayah adalah 50 tahun. Next. Selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Apabila terdapat korespondensi satu-satu antara 2 kelompok data dengan sifat nilai perbandingan 2 elemen yang bersesuaian di kelompok kedua berbalik nilainya dengan nilai perbandingan di kelompok pertama. Maka, perbandingan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua disebut perbandingan berbalik nilai. Contohnya. Dengan kecepatan 54 putaran per menit atau RPM, sebuah piringan hitam mampu berputar selama 18 menit. Jika piringan hitam itu berputar selama 12 menit, berapa kecepatannya? Penyelesaiannya? Diketahui 18 menit sama dengan 54 RPM. Maka, 12 menit berapa RPM? Lalu yang kita lakukan adalah membandingkannya dengan perbandingan berbalik nilai. Maka, 18 menit per 12 menit sama dengan X per 54 RPM. Lalu kita mengalikannya secara silang. Maka, 12 dikali X sama dengan 18 dikali 54 RPM. X sama dengan 18 kali 54 RPM per 12 sama dengan 81 RPM. Jadi, kecepatan piringan hitam berputar dalam 12 menit adalah 81 RPM. Selanjutnya. Selanjutnya adalah skala. Pengertian dari skala itu adalah perbandingan antara keadaan yang diukur pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Lalu ada skala pada peta. Skala pada peta itu merupakan perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya. Kedua titik tersebut terletak di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Selanjutnya. Cara mencari skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Contohnya, diketahui jarak kota A ke kota B sebenarnya adalah 560 km. Dan jarak kota tersebut dalam peta adalah 8 cm. Berapakah skala yang digunakan pada peta tersebut? Jawabnya kan, tadi diketahui bahwa jarak sebenarnya adalah 560 km atau sama dengan 56 juta cm. Terus jarak pada peta adalah 8 cm. Kemudian kita masukkan pada rumus, yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sama dengan 8 dibagi 56 juta atau sama dengan 1 dibagi 7 juta. Atau sama dengan 1 banding 7 juta. Jadi, skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1 banding 7 juta. Sekian, presentasi dari kami. Kurang lebih aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.